Detik-detik mobil Suzuki XL7 Hybrid di Batam terbakar saat jalan. Viral di media sosial insiden kebakaran mobil yang melibatkan Suzuki XL Hybrid di kota Batam pada Kamis, 13 Juni 2024. Pasalnya, sebagaimana dilansir dari laman Instagram Lost Low Motif, mobil yang bersangkutan terbakar secara tiba-tiba saat sedang digunakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sehingga pemilik mobil menduga penyebab kebakaran ialah korsleting. Sang pemilik berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar, tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Di awalnya, muncul asap dari ruang kap mesin disusul dengan percikan api yang kemudian dengan cepat membesar dan menjadi tidak terkendali, ditulis keterangan video itu, Kamis. Untuk memadamkan api yang sudah membesar, dilaporkan tim pemadam sampai terjunkan tiga armada. Kepolisian setempat kini sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. Melihat sepak terjangnya, ini merupakan kali pertama XL7 Hybrid mengalami insiden terbakar secara tiba-tiba sejak debutnya 15 Juni 2023 lalu. Tapi apabila melihat lebih rinci pada asal keluarnya api dalam video itu, dari bagian depan dekat mesin, kuat diduga penyebabnya adalah korsleting baik pada wiring layar hiburan utama maupun lampu-lampu. Dilansir dari Kompas.com saat dihubungi AS, Two Service Department Head PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, Hariadi mengaku sudah mengetahui kasus tersebut. Namun dalam kesempatan itu, dirinya masih belum bisa menjelaskan lebih jauh karena saat ini pihak internal tengah melakukan pengecekan dan investigasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.